assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa kembali bersama saya di akbal channel Oke pada kesempatan video kali ini saya akan membelikan tutorial cara memperbaiki lampu utama mobil yang mati total ya jadi lampu jauh dan lampu jarak dekatnya itu dia mati ya kanan kiri lagi yang menyala hanya lampu senjak saja disini saya tidak memponis bohlam lampunya ya karena biasanya kalau bohlam lampu yang mati atau putus itu lampu tidak akan mati total semuanya ya paling hanya satu kanan atau kiri saja dan tidak mati semua lampu jarak jauh atau lampu dekat tapi disini permasalahannya lampunya mati total semua oke jadi ini di mobil kijang super ya kita coba dulu seperti ini ya kerusakannya nyalakan lampunya sudah nyalakan dan lampu hanya menyala yang ini yang lain saja ya lampu utamanya tidak menyala Oke langsung saja kita lakukan pengecekan dan perbaikan di komponen atau bagaimana kah yang menyebabkan lampu ini tidak menyala jadi untuk proses langkah pertama saat kita mengalami lampu utama mati total kita cek bagian seek ring dulu ya yang mudah dulu letaknya disini kita buka tutupnya nah perhatikan disini ini ada banyak seek ring kita cari seek ring untuk bagian lampu utama ya kalau kita tidak tahu letaknya seperti yang sebelah mana kita lihat saja ditutupnya nah disini ada tulisan head 20a itu untuk seek ring lampu mobil utama ya Nah yang ini letaknya kita cek si kringnya ya kita bisa cabut si kringnya seperti ini lalu kita lihat ya di sini tidak putus ya masih bagus kita pasang lagi kalau emang masih bagus atau bila bila kurang yakin kita bisa mengatasnya memakai bohlam ini ya bohlam atau tes pendeknya seperti ini kita ini kan ada dua ya nah satu-satu yang satu di bawah yang satu di atas kita tempel ke sini satu nah lampu menyala dan kita tempel yang atas lampu juga harus menyala yang artinya si kring ini masih bagus tidak putus kalau disini bagus tidak putus dan lampu masih belum menyala kita lanjut pemeriksaan ke di ruangan mesinnya atau ke soket lampu utamanya Oke lanjut setelah kita memeriksa si kring lanjut kita periksa di rangkaian relay tambahan ini ya biasanya kalau mobil-mobil yang model lama ini sudah memakai relay tambahan ya karena kan lampu utamanya yang sudah mulai meredup makanya sering dipasang relay tambahan nah di relay tambahan ini seperti ini ini adalah relay tambahan ya tapi bentuknya tidak selalu seperti ini ya ada yang di dalam satu kotak gitu ya Nah di sini juga ada si kring ya Nah perhatikan ini si kringnya biasanya si kring ini ada dua ya mungkin karena ini jalur supply untuk kerelanya digabung jadi hanya memakai satu si kring kita periksa si kringnya apakah dia putus atau tidak ternyata ternyata si kring ini juga masih bagus ya tidak putus nah oke kalau masih bagus kita pasang lagi setelah si kring relay ini masih bagus untuk memastikan kerusakannya itu di bagian relay tambahan atau di jalur perkebelan lampu utama mobil bawaannya kita lepas dulu ya biasanya di sini ada soket nah yang soket dari relay dan soket bawaan lampu mobilnya ya kita lepas soket yang ke relay jadi kita coba tanpa coba coba tanpa menggunakan relay dulu untuk memastikan apakah kerusakannya di relay tambahan atau memang di rangkaian lampu bawaannya dulu ya oke kita cabut dulu soket ini ya nah kita udah cabut soketnya di lampunya juga ada soket yang berasal dari relay tambahannya kita cabut kita sambungkan ke jalur lampu bawaan mobilnya biar lebih jelas yang sebelah sini ya di sini kan ada dua soket ya yang ini soket bawaan mobil lampunya nah yang ini soket dari tambahan relay ya kita cabut yang dari tambahan relanya kita pasang yang dari bawaan mobil aslinya nah kita pasang ini nah lalu kita coba hidupkan ya untuk memastikan apakah kerusakannya di relay tambahan atau di rangkaian lampu mobilnya kita coba nyalakan sudah kita nyalakan lalu kita lihat apakah sudah menyala nah ternyata lampu masih belum menyala ya jadi kerusakan bukan berasal dari relay tambahan ini lanjut kita cek periksa relay lampu bawaan mobilnya karena di mobil ini sudah ada relay bawaan asli mobilnya ya kita periksa nah langkah selanjutnya kita akan memeriksa relay bawaan mobil ya karena di mobil ini udah ada bawaan relanya yang letaknya seperti ini di sini ya nah ini udah saya buka nah untuk mengeceknya seperti ini ya nah perhatikan di soket ini ada tiga kabel ya jadi ini ada dua relay yang satu untuk ke lampu senja dan satu lagi untuk ke lampu utama untuk mengecek relay ini bagus atau tidak perhatikan di sini ada tiga soket maaf maksud saya ada tiga kabel di masing-masing soket nah kabel yang pertama ini kabel yang menuju positif akil langsung ya kita periksa seperti ini nah dia lampu menyala nah kabel yang ini dia kabel yang berasal dari saklar lampu yang setir ya jadi saat kita menyalakan saklarnya perhatikan kita colok di sini kita nyalakan ke kita nyalakan saklar lampunya nah dia menyala kita matikan nah dia mati jadi kalau seperti ini saat kita menyalakan saklar lampu yang setir dia menyala atau ada arus berarti bisa dipastikan relay ini masih bagus atau masih berfungsi kita ulangi ya menceknya ini arus dari aki langsung menyala nah ini kan kalau kita colok belum di nyalakan saklarnya belum menyala lampunya kita menyalakan nah dia menyala jadi ini masih bagus kalau sudah dipastikan ini bagus berarti permasalahan bukan di rela ini ya tapi kalau saat kita seperti ini kita nyalakan saklarnya lampu tidak menyala kemungkinan rela ini rusak nah jadi kita sudah melakukan pemeriksaan yang pertama si kering ini yang kedua rangkaian relai tambahan dan masih belum menyala lalu kita sudah mengecek ini juga dan dipastikan ini sudah bagus langkah selanjutnya kita mengecek saklar ini ya yang disetir apakah saklarnya yang bermasalah atau mungkin di perkebalan antara saklar ini ke jalur lampunya oke untuk membuka atau mengetesnya kita lepas kapernya dulu ya karena soketnya ada di dalam kapernya lanjut saya buka dulu kapernya nah jadi saklar lampunya sudah saya cek ya dan ternyata saklar lampu ini masih bagus nah untuk cara mengecek saklar lampunya ini mungkin bisa disimak di video saya yang lain ya karena kalau saya dijelaskan di video ini mungkin durasinya akan sangat panjang makanya saya khususkan membuat video cara mengetes saklar lampu ini ya bisa disimak di video saya yang lain nanti linknya saya sertakan di deskripsi dan setelah saya periksa dan saya nyatakan bagus saklar ini dan saya juga memeriksa konektivitas tiap kabel ya tiap kabel di soket ini yang kesini dan ternyata saya menemukan ada satu kabel yang tidak terkonek ya antara soket soket atas ke soket bawah ini ada satu kabel yang tidak terkonek sebentar saya perlihatkan nah bisa diperhatikan jadi soket yang ini dia meleleh jadi dia tidak terkonek antara soket ini atau kabel yang ini ke kabel yang ini ya yang atas ini yang di soket yang bagian atas nah setelah kita tahu ternyata ada kabel yang tidak konek kita coba jumper saja ya kabelnya dari kabel atas soket yang atas ke soket yang bawah pastikan semua terkonek ya kita bisa mengukurnya pakai ini multitester agar kita tahu setiap pin pinnya ini benar-benar terkonek ke soket yang atas ya saya jumper dulu ya ke kabel yang ini yang meleleh ini ke soket yang atas nah jadi ini kabel yang tadi tidak konik sudah saya jumper ya Nah seperti ini saya tidak memotong ke kabel yang kabel yang ke soketnya saya hanya seperti ini kita sambung langsung pakai kabel ya jadi tanpa melewati di soket kita langsung ke kabel yang tidak terkonek tadi seperti ini nah kalau sudah kita jumper kita coba nyalakan dulu lampunya apakah sudah menyala kita hidupkan nah sekarang lampunya sudah menyala ya tuh sudah menyala jadi kemungkinan kerusakannya di kabel yang ini tadi ya kabel yang ini satu tidak terkonek karena disebabkan soketnya yang meleleh ya Nah kalau sudah ketahuan penyakitnya lampu sudah menyala ini tinggal kita rapihkan ya nanti kita rapihkan dan soket atau lampu depan dan juga kita pindahkan lagi ke relay tambahannya oke saya akan rapihkan dulu kabar-kabarnya kita pasang kapar dan kita pasang lelelainya sudah kita pasang ke tempatnya lagi sekarang kita coba nyalakan lampunya nah kita lihat sekarang sudah lampu sekarang lampunya sudah menyala ya tuh kanan kiri mungkin cukup sekian tutorial cara memperbaiki lampu yang mati total semoga videonya bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh